Tentara Malaysia itu lemah gitu guys ya Kita tak boleh mengharapkan bantuan sesiapa Walaupun dari negara-negara jiran Wow, macam itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marabaha yang melapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabban Alamin Oleh guys, banyak sekali ya request-an daripada teman-teman sekalian di Instagram Tapi ya beberapa mungkin yang belum bisa kita react Karena memang ya sehari hanya bisa beberapa video saja ya teman-teman sekalian Jadi harap bersabar ya Nah kali ini guys ada sebuah video yang mengatakan bahwasannya Tentara Malaysia itu lemah gitu guys ya Dan kita boleh tengok ya Sedikit di sini ada pendapat daripada netizen Kita jangan nak puji lebih-lebih kekuatan tentara kita Biar kita rasa kita lemah ya kan Supaya jangan berada selesa kan Dan senantiasa meningkatkan kekuatan tentara kita Kalau didengar dengan fikiran terbuka Saya boleh terima, oke Memang kita semua mesti mempersiapkan diri untuk mempertahankan negara kita sendiri Kita tak boleh mengharapkan bantuan sesiapa Walaupun dari negara-negara jiran Oh macam itu ya Oke So itu tadi pendapat daripada netizen-netizen ya guys Ada benarnya Aku anak Askar Malaysia Dari kecil aku respect Salu dan pandang tinggi pada Askar Kalau hari Merdeka seboleh-bolehnya nak duduk depan Tengok Askar berkawak Betul lah guys ya Nah tanpa berlama-lama ya kan Kita tengok videonya guys Ini daripada channel Kapten Reis Hamid Jangan lupa like, share, komen dan subscribe Linknya di deskripsi Let's go Reis Hamid Assalamualaikum Salam sejahtera Apa hal korang selamat kembali ke dalam channel YouTube Reis Hamid RGTV Dan masih lagi bersama dengan YouTuber Kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand dan juga Filipina Rais Hamid Apa hal korang? Check it out now Ya berdua-berdua Let's go Come on yow Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad Tekan butang subscribe Ini kali kedua Korang minta aku Buat reaction Terhadap statement Ataupun content Yang dikeluarkan oleh Yang aku anggap sebagai Golongan Ataupun orang-orang politik lah Yang mana? Sebelum ni Dia ada buat content Dekat TikTok Yang mengatakan Kalau Malaysia perang Tak ada negara yang akan tolong Dan kali ni pula Dia ada cakap Yang tentera Malaysia ni tak kuat Itu yang orang cerita dekat akulah Tapi aku tak tengok lagi Aku rasa korang pun tahu siapa Tapi untuk nak mengelakkan Orang ingat aku ni ada Personal issue dengan dia Jadi aku akan kaburkan lah Dia punya gambar Dia punya video tu Dan kita lebih nak fokus dekat Dia punya isi content dia Jadi jom Kita tengok Apa yang dia nak cakap Let's go Terimalah hakikat bahawa Dari segi aset kekuatan Ketenteraan Kita masih lemah Cakap macam tak betul Jauh di belakang Banyak negara di dunia ini Kalau dulu di Asia Tenggara Kekuatan kita Selepas Singapura dan Indonesia Namun kini Kita turut berada Di belakang Vietnam Thailand Filipina dan Burma Semua negara di Asia Tenggara Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni Sedang berlumba Memperkuatkan Aset ketenteraan mereka Ini sumber mana Google Kerana mereka sedar Bahawa Asia Tenggara Tidak lagi selamat Dan aman seperti dulu Terutamanya melihatkan Keadaan terkini Di Laut China Selatan Yang kelihatannya Semakin tegal Anda kena ingat Kalau ada Semua sahaja negara Di Asia Tenggara Yang berperang Dengan negara asing Terutamanya Dengan negara kuasa besar Secara rasmi Maka impaknya adalah Pada semua Negara Asia Tenggara Dan pada waktu itu Hanya kita Jaga kita Kerana setiap negara Akan memfokuskan Keselamatan negara mereka sendiri Lupakan bantuan Daripada negara asing Kerana ianya Bukan mudah Memandangkan Setiap negara Yang nak bantu itu Ada habuannya Sekarang Fikirkan pula Berapa ramai Dalam kalangan kita Yang nak jadi Sukare lawan perang nanti Kalau kita sanggup pun Persoalannya Adakah kita tahu Bagaimana Nak menggunakan senjata Nak perang ni Bukan setakat menembak Sebab tu Pada pandangan saya PLKN Wajib diadakan semula Supaya tahu Asas dalam Pertahankan diri Dan menggunakan Alat senjata Kita jangan berangan Seolah-olah Kita ni kuat Hanya kerana Tengok filem perang Ada banyak lagi tau Realiti yang saya nak ceritakan Kalau korang nak tahu Tolong kongsikan video ni Dan kasih follow Satu kali Eh Hahaha Okay Okay Last lah Dia suruh like Dia suruh share Mereka dia suruh follow Okay Kalau Kita Dengar tadi Okay lah Memang 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 Macam tu kan Kalau Semua negara diserang Takkan semua orang Semua negara tu Akan saling membantu Tapi Kalau Kita tengok eh Nenek-nenek moyang kita Kan Daripada Kerajaan-kerajaan Zaman dahulu tu kan Semua Bersatu tau Bukan Bukan hanya sibuk Masing-masing Tapi semua bersatu Nusantara ni bersatu Untuk melawan Macam tu Saling membantu Macam tu Takkan lah kan Dan juga Disini kita akan mendengar Macam mana Apa nama Pendapat Yang disampaikan nanti oleh Kapten Rais Hamil ni Ni nak naikkan dia punya follower lah ni Aku tak faham dengan Abang rambut tegak ni kan Dia tak habis-habis nak cakap Yang Laut Cina Selatan Semakin tegang lah Apa Negara Asia Tenggara ni Akan berperang lah Itulah ni lah Alah cakap je lah Kau cakap pasal Cina lah Apa benda lah Kan aku dah cakap banyak kali Aku pun dah pernah buat video Banyak kali sebelum ni InsyaAllah Memang Cina ni Dia takkan berperang Directly Dengan Malaysia Sebab Malaysia bukan musul orang Dan sebenarnya Situasi terkini Geopolitik Di kalangan Negara-negara Asia Tenggara Sebenarnya takde masalah pun Kan baru je Habis conference ASEAN tu Takde pula ASEAN punya conference Tiba-tiba ada baling-baling kursi Ke bergaduh-gaduh Ke bertengkor-tengkor ke Takde pun Kalau abang rambut cacak ni Dia nak okur kekuatan Ketenteraan Sesebuah negara tu Hanya bergantung Dengan nilai aset Ataupun jenis aset Tak boleh bah Last post aku Sebelum aku menamakan Perkhidmatan adalah Pegawai Staff 2 Strategi Di peringkat tertinggi TUDM Jadi ada perbincangan lah Sedikit lah Di kalangan-kalangan kita orang lah Kita bersetuju bahawa Yes Memang lah Makin lama makin canggih Aset-aset ketenteraan Dekat dalam dunia ni Tapi korang kena fikir tau Semakin canggih Aset-aset ketenteraan Sebenarnya semakin senang Orang nak takedown Aset tu Tak mustahil Kalau aset-aset yang canggih-canggih Yang dibangga-banggakan tu Bila dia Di deploy ke Dilancarkan ke Dengan hanya satu button je Boleh melumpuhkan aset-aset ni Aku tunjuk sebagai contohlah F-22 Raptor Yang orang bangga-banggakan Apa semua kan Staff lah Apa benda lah Kenapa tiba-tiba dia di commission? Sebab US niri Tak mampu Nak tanggung Kos dari segi maintenance Sebab mahal sangat pun Lepas tu Kalau abang rambut cacak tinggi ni Dia nak buat kesimpulan Hanya berdasarkan aset Yang Akatan Tentera Malaysia ni Adalah lemah Hello abang Takkan kau tak trackback balik Macam mana Akatan Tentera Malaysia kita ni Punya performance Tengok lah Masa apa benda Alma Una tu Lepas tu Masa dekat Lahat Datu Lepas tu Yang pesawat China tu lagi Ini baru je keluar cerita Malbak ni Kau tengok macam mana Tentera kita punya performance Itu satu part lah Yang mungkin aku sedikit Kurang bersetuju dengan dia Yang lain jangan koyak lah Tapi ada satu part lagi tu Yang dia kata Dia mencadangkan supaya PLKN ni Dihidupkan balik Okay Asas penubuhan PLKN ni Sebenarnya dah bagus lah Kita tengok macam dekat Korea Macam dekat Singapura Yang macam dia bagi latihan ketenteraan Apa semua tu kan Tapi bang PLKN ni bang Aduh Makan banyak duit bang Itulah Kontrak masuk lah Benda lah Aku rasa benda ni semua orang tahu Malah bekas-bekas pelatih PLKN pun tahu bah Ini cadangan aku Daripada kau nak menubuhkan Kembali PLKN Kau nak buat balik uniform baru Nak buat tu jambatan baru apa semua Kau gunakan apa yang ada je Angkatan Tentera Malaysia Laut Udara Darat Masing-masing dah ada pasukan simpanan sendiri dah Kita ada Watania Kita ada PSSTLDM Kita ada PSSTUDM Kalau nak buat macam dekat Singapura Nak buat macam dekat Korea Yang mewajibkan seluruh rakyat dia Untuk menjalani latihan ketenteraan yang basic asas tu Suruh je lah masuk Watania Tak payah pening-pening dah Kau nak tubuhkan jambatan baru Kau nak buat baru Ini semua ni Buat duit ni Semua ni Kontraktor masuk apa semua ni Camp-camp tentera Camp-camp Watania Apa semua ni Dah memang banyak Dekat Malaysia ni kan Lepas tu tak payah fikir dah Nak apa Design loring apa Kita hanya perlu Memenuhi strength sahaja Berdasarkan adventuri-adventuri Yang telah sedia ada Dan aku rasa Kalau rakyat Malaysia ni Lalu latihan Watania kan Aku rasa lagi Piau kot Daripada PLKN kan Lagilah bagus Kalau betul-betul lah Carakan aku ni diterima baik Dan mungkin Satu hari nanti Mewajibkan Seluruh rakyat Malaysia Lalu latihan Watania Mungkin setahun ke 6 bulan ke Ini cadangan aku satu lagi Bila dah start training tu Tolong Jangan ada Campur tangan Daripada Kerajaan ke Politik ke Nanti jadi Cacat Marba Last kali gambaran Yang cuba diberikan Oleh abang rambut Cacat tegak Tinggi apa semua ni kan Nak menampakkan bahawa Asset ketenderaan kita ni Lemah sangat Apa semua kan Bang Tengok hari tu Masa perik mereka Semua aset-aset dah keluar Mungkin aset-aset ketenderaan kita ni Bukanlah yang paling baru Bukanlah yang paling cagih Bang Barang lama tu kadang-kadang Lagi bagus daripada Barang yang baru tau Sebagai contoh Kita tengok lah Cita top gun yang baru tu sendiri Tengok Lalas dia pakai apa Dia pakai F-14 juga Jadi macam ni lah bang Kalau kau bukan Orang tentera Kalau kau tak pernah Ada pengalaman dalam tentera Kau tak pernah jejak kaki Menjalani latihan tentera Dan sebagainya Tak payahlah abang Nak buat konten-konten Nak meracuni Fikiran rakyat Malaysia ni Kononis tentera kita ni Lemah sangat Bukan sahaja Tak perlu nak terpengaruh sangat Dengan filem-filem tentera ni Malah tak perlu nak teracun sangat Dengan Google-Google Video-video YouTube Yang orang duk buat Nak compare-compare Kekuatan tentera ni Korang boleh share video ni Dan sekiranya Kalau ada separang komen Bolehlah komen kat bawah Jangan lupa untuk tekan butang like Butang subscribe Dan jika butang loceng Untuk notification Video-video pada channel YouTube Rakyat Summit Selepas ini insyaAllah Semoga semuanya Dimudahkan urusan Dimurahkan rezeki Dan insyaAllah Kembali lagi dalam next video Assalamualaikum Bye-bye Baiklah selesai videonya Allah SWT Dan itulah tadi Penjelasan daripada Kapten Rais Hamid Berkenaan orang Ya oknum lah Seperti itu Yang berbicara bahwasannya Tentu saja Malaysia itu lemah Dan Kita boleh lihat sendiri Hasil-hasil Dan juga istilahnya Dan juga penjelasan Daripada Kapten Rais Hamid Yang mengatakan bahwasannya Nggak seperti itu Dan berhenti Membodohi Rakyat ya Oke itu saja video kali ini Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Gimana menurut teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah Ada pengalaman apa Silahkan komen juga di bawah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa support terus Kapten Rais Hamid Dengan like, share, komen, dan subscribe Kepada channel beliau Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!